Hai kids, tubuh atau fisik yang aktif merupakan kunci untuk memiliki kebugaran dan kesehatan tubuh. Karena aktivitas fisik yang teratur melindungi kita dari resiko penyakit kronis seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, penyakit mental, diabetes, dan radang sendi. Salah satu aktivitas fisik yang bisa kita lakukan setiap hari dengan bersepeda. Sekarang kita cari tahu apa keunggulan dan manfaat bersepeda yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Keunggulan bersepeda, efek samping rendah. Bersepeda juga merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengurangi dampak gaya hidup pasif. Latihan otot yang baik. Bersepeda membuat semua kelompok otot utama bergerak saat kita mengayuh pedal. Mudah dilakukan. Enggak seperti kebanyakan jenis olahraga lainnya, bersepeda enggak memerlukan keterampilan fisik tingkat tinggi. Baik untuk kekuatan dan stamina. Bersepeda dapat meningkatkan stamina, kekuatan, dan kebugaran aerobik. Hemat waktu. Selain menjadi salah satu bentuk olahraga, bersepeda juga bisa menjadi modal transportasi saat kita beraktivitas sehari-hari. Manfaat bersepeda. Selain memiliki berbagai keunggulan, bersepeda juga memberi manfaat kesehatan loh. Antara lain, mengontrol berat badan. Bersepeda merupakan cara yang baik untuk mengontrol atau mengurangi berat badan karena dapat meningkatkan tingkat metabolisme, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Penelitian menunjukkan bersepeda selama satu jam dapat membantu membakar 300 kalori. Riset dari Inggris juga membuktikan bersepeda selama setengah jam setiap hari membantu membakar 5 kg lemak dalam setahun. Menjaga kesehatan jantung. Bersepeda memperkuat otot jantung, menurunkan denyutnya di istirahat, dan mengurangi kadar lemak darah. Riset dari Denmark yang meneliti 30 ribu orang berusia 20 hingga 93 tahun juga membuktikan bersepeda secara teratur melindungi kita dari penyakit jantung. Meningkatkan fungsi paru-paru. Penelitian juga menunjukkan, orang yang rutin bersepeda ke tempat kerja terpapar polusi 2 hingga 3 kali lebih sedikit daripada mereka yang menggunakan mobil. Sehingga fungsi paru-paru mereka meningkat. Meminimalisir resiko diabetes Diabetes tipe 2 merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kurangnya aktivitas fisik menjadi alasan utama yang membuat penderita diabetes meningkat setiap waktu. Riset dari Finlandia membuktikan bersepeda 30 menit per hari mampu mengurangi resiko diabetes hingga 40%. Meningkatkan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, dan kecemasan dapat dikurangi dengan mengendarai sepeda secara teratur. Hal ini disebabkan karena bersepeda memiliki efek yang sama seperti rekreasi, sehingga mendorong dopamin yang memicu rasa bahagia. Nah, kids itu dia keunggulan dan 5 manfaat kesehatan dari bersepeda. Bagaimana? Apakah kids sudah rajin bersepeda? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.